. Penjualan terbaru AS Roma, beberapa pemain tinggalkan Jose Mourinho jelang Liga Italia bergulir. Kemudian ada pemain baru merapat ke Jose Mourinho, masih muda, hasil transfer kerjasama AS Roma dan Real Madrid. Adalah Julen John Guerrero, dari Real Madrid dan resmi bersama AS Roma, didapat secara gratisan. Padahal publik menunggu-nunggu Thiago Pinto untuk mengambil keputusan mengontrak salah satu dari Gianluca Skemaka atau Alvaro Morata. Namun ia dan manajer Akademi AS Roma, Vincenzo Vergin, telah melakukan perekrutan yang tidak terlalu penting, yaitu perekrutan Julen John Guerrero. Seorang pemain muda Spanyol yang sampai saat ini masih membela Real Madrid. Guerrero terkenal sebagai putra dari Julen Guerrero Lopez, legenda atletik Bilbao dan manajer tim Spanyol U17 saat ini. Guerrero adalah seorang gelandang serang yang mirip dengan ayahnya, yang menggunakan kecerdasannya di lapangan untuk mencari ruang di antara lini pertahanan lawan. Meskipun tidak pernah menembus tim senior bersama Real Madrid, pemain Spanyol berusia 19 tahun ini secara perlahan tapi pasti telah meniti karirnya di tim junior Spanyol. Mendapatkan tempat di tim U18 Spanyol dan tampil 18 kali bersama tim Segunda División Amorebita, sebagai pemain pinjaman pada musim lalu. Hal yang menarik dari perekrutan ini adalah berbagi untung, bahwa AS Roma dilaporkan tidak membayar biaya apapun kepada Madrid. Dan malah setuju untuk membagi rata nilai jual kembali di masa depan dengan Los Merengues. Hal ini membuat perekrutan ini menjadi sebuah kesepakatan yang berisiko rendah dengan hasil yang tinggi bagi Gialo Rossi. Yang membuat Jose Mourinho tidak perlu merasa tertekan untuk memainkan Guerrero secara khusus karena biaya transfer yang tidak masuk akal. Perekrutan ini menimbulkan pertanyaan tentang di mana tepatnya Guerrero akan menghabiskan sebagian besar waktunya di musim 2023-2024. Jika dia didatangkan sebagai pemain utama Primavera, apakah itu menyiratkan bahwa Jose Mourinho mungkin akan menarik lebih banyak pemain muda ke dalam skuad senior? Atau akankah Guerrero bergabung sebagai anggota tim utama sejak hari pertama? Mendorong skuad muda AS Roma turun satu anak tangga dan mendapatkan kesempatan untuk memantapkan dirinya dalam rotasi gelandang serang. Tidak ada cara untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun seiring berjalannya bursa transfer dan pemusatan latihan musim panas, akan sangat menarik untuk melihat peran apa yang akan dimainkan oleh Guerrero dalam taktik Jose Mourinho. Dia mungkin bukan rekrutan penyerang mencolok yang ditunggu-tunggu oleh para Romanisti. Namun tetap saja selamat datang, Julen. Terima kasih telah menonton!